Alhamdulillah kita kita nyampe ke area lokasi wisata Pukit Surawiti kita spill sebentar welcome wisata Pukit Surawiti Pukit Surawiti yang terkenal di desa Surawiti pecamatan panceng Kabupaten Gresik disebut-sebut sebagai petilasan pertapaan sungan Kalijogo lelah guys perjuangan ini guys tempat kuah atau bukit Surawiti tempatnya sangat melelakan tingginya luar biasa dan ini rekan saya sejak misteri sangat luar biasa melelakan masih menunggu rintangan selanjutnya kita lanjutkan perjalanan lagi guys doanya ya semoga sampai terima kasih 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 dan alhamdulillah akhirnya kita sudah sampai ke pos 1 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih banyak misteri yang ada di bukit Sarawiti ini terima kasih 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 inilah terima kasih terima kasih terima kasih terus kamu harus disitu ke makam Empu Supo. Empu Supo ini adalah salah seorang yang terkenal pada masa kerajaan Majapahit. Beliau memiliki ilmu pemerintahan dan kesaktian atau khanuragan yang tinggi. Dan di depan itu adalah denah wisata Bukit Sarawiti yang semua itu ada di dalam komplek Bukit Sarawiti ini. Ada Petilasan Makam Kalijaga, Makam Pusupo, Makam Basloko, Makam Radentu Bagus Mataram, dan ada beberapa gua diantara Gua Lingsi, Gua Lumbung, dan Gua Macan. Dan kita sudah di tempat area atau di tempat pas depan itu tempat persaraian atau magam yang bahasuran Kalijaga. Kita sepil atau kita lihat-lihat di depan sini dulu. Ini ada dua magam atau Magam Mbah Sloko. Mbah Sloko ini adalah penduduk asli Surawiti yang diamanai Sunan Kalijaga untuk mengembang amanah di bidang kemasyarakatan, adat-istiadat, budaya, dan agama. Mbah Sloko akhirnya meninggal dan dimakamkan di komplet Mbah Sunan Kalijaga. Dan makam yang kedua adalah Makam Mbah Singowongso. Mbah Singowongso ini adalah salah satu murid dari Mbah Sunan Kalijaga yang mempunyai kesaktian dan bisa menjenakkan binantang buas. Itu teman tim saya. Kita akan menuju ke pemakaman-pemakaman yang ada di depan. Dan ini tempat teman-teman atau persyaraian Mbah Sunan Kalijaga. Kita masih dulu ya guys. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk. Bersambung. 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 dan Kali Jaga dan di dalam situ ada persaraian beliau tapi tidak bisa dibuka karena kata secara kunci bisa dibuka setiap hari Senin dan Kamis kita tidak bisa masuk dan kita kita bersama tim mau kirim Fatihah dulu ya guys dan setelah kita berdoa akhirnya kita melanjutkan perjalanan jika melihat papan arah kita diarahkan ke Goa Langsi Goa Langsi konon adalah tempat tinggal Berandaloka Jaya nama julukan Raden Said sebelum mendapat pencerahan melalui Sunan Bunang yang saat itu masih menjadi pemimpin begal yang berjuluk Berandaloka Jaya dan di depan itu kita diarahkan ke gua akhirnya kita menuruni anak tangga dan depan sudah terlihat area Goa Langsi sebelum kita memasuki Goa Langsi tersebut kita lihat-lihat dulu di sekeliling komplek bukit Sorowiti ini dan kita diarahkan ke jalur atau jalan pertama kemana ini dan akhirnya kita diarahkan ke makam Empu Supo Empu Supo ini merupakan adi ipar Sunan Kalijaga dan sekaligus santri Sunan Kalijaga Empu Supo ini sakti dan bisa membuat pusaka jadi kalau ingin mencari keris atau pusaka datang aja ke Empu Supo rawasul kepada beliau dan dekat ini ada sebuah gua yang dinamakan gua macan gua macan ini konon ceritanya sebagai tempat macan peliharaannya kisingowongso lanjut kita jalan-jalan lagi guys dan selanjutnya kita diarahkan ke makam Raden Tu Bagus Mataram Raden Bagus Mataram ini adalah seorang bangsawan dari kerajaan Mataram yang memiliki kekayaan berlimpah dan termawan terhadap kepentingan perjuangan Mbak Sunan Kalijaga sekian dulu guys wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!